Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa bila amma ba'du Farah tulibin wa tulibah yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita pada kali ini dapat meneruskan kembali pengajian kita Yaitu pengajian ilmu alfiah Namun kali ini ada sedikit kita tingkatkan Insya Allah akan mempraktekan Sekaligus mengkolaborasikan antara ilmu alfiah dan ilmu syarab Namun kali ini akan kita ambil dari surat Al-Fatih ayat pertama Dari surat ayat pertama yaitu Kalimat Alhamdulillahirrobil alamin Yang akan kita bahas Ini Eropnya dari apa Kemudian kalimat-kalimat apa Apa isim, apa piil Dan seterusnya Para tulibin mari kita perhatikan Alhamdulillah ini Kalau kita lihat Dilihat dari ilmu nahu Ini adalah isim mufron Isim mufron Tetapi kalau kita lihat dari sisi ilmu nahu nya Maka ini adalah kalimat isim masdar Itu hamdan Dari mana isim masdar yang diambil Tasrib yang keempat Sulasi mujarod Itu Hamida Yahmadu Hamdan Nah bisa juga Him Dan Karena sulasi mujarod Yang keempat ini Berbeda dengan sulasi mujarod Yang pertama Kedua dan ketiga Kalau kita tasrib Yang pertama Kedua dan ketiga Sama masdar nya Seperti Nasroyan Nasron Hamdan Tetapi uniknya Kalau yang keempat ini Bisa hamdan Bisa himdan Oleh karena itu Kebanyakan para ulama Mengambil Hamdan Ini diambil daripada Sulasi mujarod Itu wajan yang keempat Mari kita lanjutkan Kemudian Lillah Lillah ini Kalimat Allah itu Awalnya kan Ilah Tuhan Tuhan itu kan Sangat banyak sekali Umum sifatnya Tuhan Ada Tuhan di penogoro kan Pangeran di penogoro Atau Tuhan-Tuhan lain Untuk membedakan itu Maka Allah itu Ditambah dengan Al-Ka'rib Jadi Allah Berarti ini Tuhan Khusus Allah hanya satu Tunggal Itu bedanya Rob ini adalah Sifat Sifat Allah Yang mengurus Rob itu yang mengurus Al-Alamina Alam semesta Atau semesta alam Nah saudaraku Ya Para Tolibin Wa Tolibah Mari kita ketahui Alam ini dari Sisi Nahunya Ternyata ini adalah Yang tidak ada mustaknya Artinya tidak ada Dari mana kita ambil Fi'il Madinya Atau mudorenya Ini sudah alami Ya Isim alami Ini adalah kalimat Isim alami Ya Para ulam mengatakan Sehingga tidak ada Mufrodnya Ya Padahal yang dimaksud Tidak ada mufrodnya Di sini Itu Hanya maknanya Ya Kalau diambil sisi Lafadnya Ada alam Ya Alam Tetapi Sekalipun ini mufrod Maknanya jama Ya Karena yang dimaksud dengan Alam itu Bukan hanya Satu Baik alam zin Manusia Atau keseluruhan alam Ya Keseluruhan alam Dunia Angkasa Planet Yang ada Ciptaan oleh semua Itulah yang disebut alam Oleh karena Palaulah sepakat Bahwa alam ini Tidak ada mufrodnya Kalau Dilihat dari Sisi Maknanya Tetapi Kalau kita lihat Sisi tulisannya Sisi Tulisan Arabnya Tetap ini Berbentuk kalimat Jama mudakar salim Ya Ya Dijerkannya itu Dengan iya Ya Kalau jama mudakar salim Kan Kalau jernnya dengan Iya Ya Ya Itu Kemudian Rob disini Mudob Maka Ini menjadi Ilopat Berarti mudob Itulah Makanya Rob mudob Al-alamin Mudob Ilih Kalau Ditinjau dari Segi ilmu Nahunya Kalau Lillah disini Ini adalah Lamnya Harpunjari Ilah Najir Ya Tetapi Majlurnya itu Jumlahnya Mahalnya Itu menjadi Khobar Mubtada Alhamdul Ya Karena Alhamdul Isimu Pran Maka disini Allah ini Jadi Khobar Mubtada Ya Majlul Jumlahnya Ya itu Menjadi Ya Mahalnya Menjadi Mahal Ropat Nah Itu Kalau kita Lihat dari Segi Nahudan Sorobnya Kemudian Mari kita lanjut Ada seorang Imam Ketika khutbah Ada yang membaca Alhamdul Lillahi Rabbil Alamin Ya Ada juga Yang membaca Hamdan 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 Lillahi Atau mungkin Rubil Kesana Ya Atau ada yang baca Inalhamda Inalhamdalillah Ya Lalu mana yang benar Semuanya ini Insyaallah benar Cuma dari segi maknanya Ada yang lebih Lebih cocok Lebih sempurna Ada mungkin hanya Cocok saja Ya Tetapi semuanya baik Mari kita kembali Kalau hamdan ini Dimasukkan dengan Al-Tarif Berarti menghususkan Ketika orang membaca Alhamdul Berarti dia memuji Khusus hanya kepada Allah Tetapi Kalau dia membaca Hamdan Lillahi Berarti ada Fi'il fa'il yang terbuang Mungkin saja dia Apa namanya Takdina itu Bada'tu Aku memulai dengan Memuji kepada Allah Boleh Kalau ada yang Memulai dengan Inna pakai Nuntauqid Yes Nuntauqid Yang mengukuhkan Ya sesungguhnya Aku memuji Hanya kepada Allah Itu boleh-boleh saja Ya Karena ini Ini adalah Dia punya amal Ya sehingga Kalau In berarti Bentuk ilmu Nyahunya Innal Hamda Ya karena Hamda ini Jadi isim Innalillah Jadi khabarnya Ya jadi mahalnya Tetap maharopah Karena dia menjadi Khabar Inna Itu saja Sudah-sudahku Sedikit untuk Pengenalan Praktikum Ilmu Sorob dan Nahu Sekalipun mungkin Tidak Ya terlalu Tinggi Tetapi Harapan saya Ya kita Intinya Bagaimana Supaya kita dapat Memahami Sehingga nanti Kedepannya kita Bisa membaca Kitab kuning Kalau istilahnya Kitab gundul Kenapa gundul Karena akhirnya Tidak ada Domah Tidak ada Fatah Tidak ada Kasrah Tidak ada Sukun Ya Sehingga bingung Tetapi Insya Allah Kalau kita sudah Mengetahui Mana Mubtada Mana Khobar Mana Fiil Mana Fail Mana Mapul Dan sebagainya Ya muasih jauh Ya kita belajar Insya Allah Kalau kita terus-menerus Continue belajar Insya Allah kan selalu Sedikit-sedikit Akan masuk Dan kita akan Memahaminya Itu saja Nanti kita Lanjutkan kembali Di kesempatan yang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh